selamat menikmati 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 Akan terjadi seperti itu Pada saat kami tiba di lokasi Di depan rumah si Aka di desa Di Kelurahan Tumubuy Kami melihat Mobil ayah kami sudah tidak ada Tidak lama kemudian Kami masuk lorong Di desa Tumubuy Itu melihat Karena si Aka ini punya beberapa rumah Jadi kami melihat di rumah Rumahnya dia yang lain siapa tahu ada disitu Tapi pada saat itu Di depan rumah beliau itu Di rumah si Aka itu sudah ada Banyak mobil, salah satu mobil juga ada Mobilnya Polres, kami melihat Jadi Saya dapat telpon, saya sendiri Yang dapat telpon bahwa Pigilia Jo Mau nipi apa di rumah sakit Oh ibu saya Jadi ke rumah sakit saja Lihat ibu saya Bapak saya Saat itu, di saat jam 9.21.20 Dari bukti percakapan Ayah Handa dan Kapolres itu Dan bukti itu masih ada Kita masih banyak Jam 21.20 Ayah Handa WA ke Kapolres Bahwa Assalamualaikum Bapak Kapolres Emerjensi Ada kalimat emerjensi awal Emerjensi saya Ada di rumah Ali Saya membawa jaminan Untuk menyelesaikan permasalahan Tapi Yang bersangkutan Sudah ngamuk-ngamuk Dalam keadaan mabuk Dan sudah ngamuk-ngamuk Dan tidak izinkan saya pulang Di jam itu Kapolres belum merespon Berikutnya sekitar 9 menit Ayah Handa mengirim lagi SOS Masih tidak ada respon Ketiga kalinya Ayah Handa sudah bilang Tolong Dengan 3 O Maksudnya tolongnya itu agak panjang Tolong Pak Kapolres Saya sudah dalam keadaan terancam Respon Pak Kapolres waktu itu apa? Pada akhirnya Kapolres merespon Saya berharap bisa diselesaikan secara baik-baik Bisa diselesaikan secara baik-baik Dia menjawab Saya bisa Tolong bisa diselesaikan secara baik-baik Berikut lagi dia menjawab Saya sudah bilang juga ke Bang Ali Bahwa diselesaikan secara baik-baik Ayah Handa masih menyusul WA itu Bahwa mengatakan saya dalam keadaan terancam Tolong Pak Kapolres Kapolres menjawab lagi Iya yang Saya dalam keadaan kondisi kurang enak badan Dalam kondisi kurang enak badan Karena saya mengurus satu masalah di Kota Mubagu Dan waktu tidur saya yang kurang singkat Mengakibatkan saya masih kurang sehat Tapi Ayah Handa masih tetap menyusul Terakhir kalimat Ayah Handa Cuma bilang Tolong Pak Kapolres Jangan biarkan saya dalam keadaan terancam Pada jam 22.13 Kapolres baru menjawab Iya saya merapan Jadi pada saat Kapolres pun datang Setelah Kapolres datang Ayah Handa Berharap Berharap Karena Kapolres adalah seorang pimpinan Wilayah Kepolisian di kota-kota Mubagu Berharap pada saat itu Beliau yang sesaat ini sudah keadaan terancam Itu bisa diamankan Keadaannya Tapi pada saat di dalam Kapolres Memediasi Mereka berdua Tapi Bukan bicara bertiga Si Aka dan Kapolres bicara di satu ruangan yang lain Setelah bicara sekitar beberapa menit Si Aka keluar Si Aka keluar Si Aka keluar Menyerang Menyerang Ayah Handa Dengan Keluar kalimat Ini sesuai Informasi dari Ayah Handa Bahwa Dia keluar dengan kalimat Kenapa Nggak melapor kita di Mabes Polri Kalau kita DPO Jadi pada saat itu Bukan lagi membahas hutang-hutang Tapi menuntut Kenapa Ayah Handa melapor ke Mabes Polri Kenapa tiba-tiba Tidak tahu Maksudnya dari kita keluarga Kita tidak mau tahu Kenapa ada kalimat itu Jadi pada saat itu Kapolres masih melerai Keduanya Jadi tidak terjadi Saat itu Ayah Handa Dirangkul Bagaimana caranya Kalau dicekikkan Begini Dirangkul Begini Dirangkul di leher Jadi Ditariklah sama Kapolres Dipanggil lagi Bercerita Di Di mediasi lagi Di ruangan Setelah beberapa menit lagi Dia menyerang lagi Yang kedua Itu bukan lagi Dirangkul Tapi kepala Dari Ayah Handa Ditindih Ke tempat duduk Ya Ditindih Itu Kata Ayah Handa Lumayan lama Karena Kapolres Agak kesulitan menarik Si Aka Karena tangan Si Aka Ada di dalam kantong Dari Ayah Handa Jadi agak susah Ditariknya Begitu Jadi yang ketiga Setelah itu Dipanggil lagi Ke ruangan Untuk bercerita Untuk di mediasi lagi Mungkin untuk Ditenangkan Si Aka Jangan Berlaku anarkis Dan segala macam Tapi Yang ketiga itu Sudah tidak dapat dibendung Yang ketiga itu Sudah terjadi gigitan Karena Tiba-tiba Ayah Handa Dia dirangkul lagi Langsung digigit Yang ketiga ya Iya Yang ketiga digigit Menurut Pengakuan dari Ayah Handa Dilihat oleh Kapolres Karena Kapolres Saat itu Waktu dia Merangkul Dan langsung Menggigit Itu Kapolres Langsung bilang Bang Jangan begitu Jadi Saat itu juga Penarik Ada Ada Pada saat itu Langsung Apa namanya Anggota Resmoknya Langsung Mengamankan Ini Sejujurnya Seperti ini Hutang Ini Handa ini Sebenarnya Dengan Si Aka Ini Waktu itu Kalau tidak Salah Di 2019 Akhir 2019 Apa Awal 2020 Ayah Handa Memang Sempat Meminjam Uang Tapi Dalam jumlah 500 Juta Pada Saat Menghadapi Pilkada Itu Si Aka Meminta Saya Saya pribadi Yang menjemput Uang itu Jujur Saya pribadi Yang menjemput Itu Dalam jumlah 2 miliar Tanpa Ada jaminan Dan tanpa Ada kuitansi Membicarkan Bahwa ini Hutang Pihutang Pas ke Pilkada Waktu itu Posisi Saya Kalah Dalam Pilkada Pas ke Pilkada Si Aka Ini Menuntut Bahwa Yang Dikasih Yang saya Jemput Kemarin Itu Adalah Hutang Pihutang Pada Bulan Mei Kalau tidak Salah Bulan Mei Aka Datang Ke rumah Kami Di Kediaman Kami Dengan Membawa Teman Teman Saya Tidak Tahu Kalau Itu Preman Atau Teman Teman Ada 6 Mobil Dan Itu Disaksikan Oleh Beberapa Anggota Polisi Polres Karena Saya Tahu Waktu itu Masih Ada Kabak Ops Ada Beberapa Anggota Polisi Yang Disuruh Mengamankan Jangan Sampai Ada Terjadi Tindakan Kriminal Karena Dia Bawa Orang Banyak Dia Meminta Di Saat Itu Untuk Membuat Kuitansi Kepada Ayah Anda Karena Ayah Anda Tidak Mau Berbeli Dan Mau Membesar Besarkan Masalah Ayah Anda Mengikuti Bahwa Ya Sudah Pada Saat Itu Ayah Anda Memberikan Uang Untuk Membayar Yang Utang 500 Juta Itu Pada Saat Itu Kita Beri 300 Juta Tapi Katanya Sudah Yang 500 Juta Itu Tidak Usah Yang 2M Ini Yang Tanda Tangan Minta Untuk Karena Keadaan Juga Dia Datang Jangan Takutnya Mau Ribut Karena Kita Tidak Minta Kalau Dia Ribut Karena Ini Di Kampung Di Kediaman Kita Juga Kita Tidak Mau Mengundang Ini Dari Masyarakat Makanya Ayah Anda Memilih Ya Sudah Kita Ikuti Saja Jadi Hutang Itu Dari Situ Apakah Situ Kalau Ancaman Bagaimana Bukan Ancaman Cuman Dia Sering Meneror Kita Terutama Saya Ibu Saya Ipar Saya Bahkan Sampai Ipar Saya Pernah Menangis Terseduh Seduh Karena Dimaki Maki Bahkan Ibu Saya Dimaki Maki Bahwa Katanya Ngana Duduk Enak Enak Di kursi DPR Pakai Kita PU Padahal Pada Saat Itu Orang Tua Saya Waktu Itu Pilek Juga Tidak Waktu Itu Belum Karena Kita Tidak Pernah Bagaimana Ya Tidak Pernah Meminta Bantuan Juga Beliau Jadi Pada Saat Itu Kita Diteror Sering Diteror Kalau Ancaman Si Mungkin Tidak Tapi Diteror Meminta Tagih Ngan Apa Bayar Ngan Ngan Pihutang Sampai Mengeluarkan Kata Kata Kotor Sampai Mengeluarkan Ya Pada Pada Hari Jumat Jumat Tanggal 31 Desember Kami Keluarga Membawa Ayah Anda Ke rumah sakit Siloam Kita Masuk Di rumah sakit Itu Sekitar Sore Eh Jam Setengah Dua Kita Melakukan Kita Karena Sudah Janjian Sama Dokter Sekitar Jam Satu Jadi Kita Masuk Dari Perjalanan Karena Sedikit Lama Dari Perjalanan Kita Siloam Ini Setengah Dua Sampai Disini Bapak Langsung Di Konsultasi Dokter Ahli Jibadah Plastik Dan Kecantikan Yang Pada Saat Dokter Mendy Hati B Dan Pada Saat Itu Dokter Langsung Meminta Untuk Pasien Ditahan Di rumah sakit Karena Keterangan Awal Dari Dokter Bahwa Ini Luka Serius Bukan Luka Yang Main -main Takutnya Ini Ini Akan Infeksi Karena Ayah Anda Yang Agak Berbahaya Dari Hidungnya Bukan Hanya Sekedar Hilang Bagian Hidungnya Tapi Jaringan Disininya Yang Agak Sensitif Yang Sempat Terusak Maka Dari Dokter Memilih Untuk Manahan Pasien Saat Itu Dari Hari Jumat Ayah Anda Sudah Tidak Dijinkan Pulang Jadi Menginap Di Siloam Untuk Dilakukan Operasi Pada Besoknya Hari Sabtu Hari Sabtu Kemarin Ayah Anda Sudah Puasa Dari Jam 1 Siang Dan Dilakukan Masuk Ruang Operasi Jam 7 Jam 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 8 Sudah Mulai Pembersihan Luka Dan Mulai Foto Mungkin Untuk Persiapan Operasinya Karena Ini kan Bentuk Organ Ya Maksudnya Mau Bentuk Dulu Seperti apa Nanti Jadi Pada Jam 8 Itu Masih Pembersihan Jam Setengah 9 Kira Kira Kemungkinan Sudah Mulai Operasi Dan Selesai Itu Hampir Jam 11 Dan Sebelum Selesai Dokter Keluar Dari Ruang Operasi Dokter Sempat Mengundang Saya Sebagai Keluarga Karena Saya Menjaga Langsung Beliau Dokter Mengatakan Bahwa Ternyata Setelah Dibersihkan Luka Ayah Anda Itu Lukanya Bukan Hanya Luka Yang Biasa Biasa Saja Tapi Ini Luka Yang Lumayan Berat Karena Banyak Yang Hilang Dan Lumayan Dalam Seperti itu Keterangannya Bahkan Dokter Mengatakan Kepada Saya Bahwa Ini Keterangan Di Medisnya Keterangan Medisnya Pasti Ditulis Bahwa Ini Karena Agak Kesulitan Karena Lukanya Lumayan Panjang Karena Kita Berpikirnya Cuman Di Depan Ternyata Sampai Di Tengah Tengah Tulang Hidung Ini Kira-kira Berapa Centi Lukanya Itu Dokter Nggak Bilang Kalau Berapa Centi Tapi Dia Lumayan Saya Lihat Jahitannya Sampai Di Sini Dan Untuk Mengambil Daging Dan Kulitnya Dokter Mengambil Bagian Leher Dan Telinga Karena Kata Dokter Karena Dia Banyak Yang Hilang Dan Sedalam Makanya Dia Mengambil Dua Tempat Di Leher Bagian Leher Kiri Dan Bagian Telinga Tanah Dan Operasi Itu Dilakukan Hampir Tiga Jam Dan Posisi Pasien Di Bios Secara Total Terakhir 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 Saat Ini Dari Pasien Alhamdulillah Pas Operasi Sudah Lumayan Tapi Memang Beliau Masih Belum Bernafas Lewat Hidung Masih Bernafas Lewat Mulut Karena Kata Dokter Dia Memasang Apa Itu Saya Lupa Namanya Untuk Menghindari Memar Atau Pembengkakan Di Hidung Jadi Beliau Masih Bernafas Lewat Mulut Dan Dokter Pun Masih Menyarankan Kepada Saya Untuk Beliau Mendapatkan Terapi Hyperbaric Oksigen Jadi Terapi Oksigen Lagi Untuk Beliau Itu Sebanyak Lima Kali Karena Beliau Menyangkut Pernafasan Kalau Itu Tidak Cepat Diatasi Tidak Cepat Diatasi Karena Dia Menyangkut Jaringan Di Hidung Kalau Lama Diatasi Nanti Hidung Ayah Anda Itu Mengkerut Jadi Tidak Hilang Sistem Pernapasan Tapi Hidungnya Sudah Tidak Bisa Difungsikan Sebagaimana Mestinya Kalau Kami Dari Pihak Keluarga Kita Fokus Untuk Kasus Penganiayaan Ini Kita Tidak Melapor Masalah Kapolres Tidak Karena Kami Hanya Meminta Kapolres Sebagai Saksi Saksi Mata Yang Melihat Penjadian Hanya Itu Yang Kami Berharap Bahwa Kapolres Bisa Memberikan Kesaksian Yang Sebenarnya Untuk Memelapor Kapolres Saya Dan Keluarga Tidak Mau Membahas Itu Kami Hanya Fokus Untuk Bagaimana Dengan Kasus Penganiayaan Ini Karena Menurut kami Kasus Penganiayaan Ini Karena Ayah Anda Itu Bukan Hanya Sekadar Saling Janjian Tapi Dijemput Maka Dari Itu Kami Meminta Agar Orang-orang Juga Yang Terlibat Dalam Hal Itu Karena Karena Beliau Dijemput Berarti Ibaratnya Ada Yang Memediasi Untuk Ketemuan Jadi Saya Berharap Ini Memang Betul-betul Yang Orang-orang Yang Terkait Juga Kita Akan Coba Laporkan Dan Kita Juga Akan Menambahkan BAP Karena Memang Jujur Waktu BAP Di Kota-kota Mau Bagus Selektif Itu Di depan Saya Karena Saya Mendampingi Beliau Untuk BAP BAP Di Selektif Itu Tidak Semua Keterangan Korban Itu Diterak Dicantumkan Di Dalam BAP Ada Beberapa Yang Disampaikan Oleh Korban Tidak Dicantumkan Dengan Alasan Bahwa Nanti Ada Pengembangan Pemeriksaan Lagi Jadi Ada Beberapa Nama Saksi Yang Tidak Disebutkan Di Dalam BAP Jadi Kami Akan Menambahkan Nanti Pas Melapor Di 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 Reskrimum Pol Tidak Bapak Rencana Jadi Sama Sama Tidak Bapak Dabi Pah Bapak Dabi Dabi